Persija Jakarta gagal meraih poin di laga perdana BRI Liga 1. Sekuat macan kemayoran harus tumbang dari tuan rumah Bali United. Kekalahan itu pun sedikitnya membuat kecewa Jakmania, namun pelatih Persija Jakarta memastikan dirinya akan melakukan evaluasi besar di sekuat macan kemayoran. Di laga perdana Persija Jakarta bermain apik di babak pertama, namun di babak kedua, permainan Persija sedikit mengalami penurunan. Alhasil Persija gagal menciptakan gol balasan. Thomas Doll berharap anak asuhnya mampu bangkit di laga kedua kontra Persis Solo. Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo pada tanggal 31 Juli tahun 2022. Persija yang bertindak sebagai tuan rumah, tentunya tidak ingin menyianyiakan kesempatan untuk meraih 3 poin. Sang pelatih pun memastikan, 4 pemain asingnya bisa dimainkan di laga tersebut. Setelah sebelumnya hanya 3 pemain asing Persija yang bisa bermain, kali ini tambahan 1 pemain asing, yaitu Abdullah Yusuf Helal, diharapkan mampu memberikan warna yang berbeda di permainan Persija. Keempat pemain asing Persija tentunya diharapkan mampu memberikan performa yang maksimal, dan mampu membawa Persija meraih kemenangan perdana di Liga 1. Keempat pemain asing Persija berpengalaman berkompetisi di Eropa, sehingga itu yang menjadi keyakinan Thomas Doll. Bahwa pemain asing ini mampu memberikan warna tersendiri di permainan Persija. Dengan hadirnya Abdullah Yusuf Helal, tentunya banyak opsi di lini depan Persija. Sehingga pemain berkebangsaan Jerman, Hano Behrens. Hano bisa ditempatkan di lini tengah sebagai distribusi bola dari belakang ke depan. Di laga perdana, lini tengah Persija kalah jauh dari Bali United, itu yang membuat sekuat macan kemayoran kesulitan menciptakan peluang. Tentunya hadirnya Abdullah Yusuf Helal, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi permainan Persija. Jakmania pun meyakini, Persija mampu meraih 3 poin di laga kandang perdananya.